Hai nasib masa depan guru dan tenaga honorer di tahun 2023 hasil rapat BKN dan kemenpan FB guru honorer maupun tenaga honorer tentunya sangat menantikan kabar gembira terkait status kepegawainya baik yang berada di pemerintahan daerah maupun dalam pemerintahan pusat telah diketahui bersama walaupun pemerintah saat ini tegas fokus melaksanakan rekrutmen ASN melalui P3K guru 2022 akan tetapi pemerintah juga telah mempersiapkan proses rekrutmen bagi tenaga tenaga honorer yang berada di lingkungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat masa depan tenaga honorer terutama guru honorer saat ini tengah menjadi perhatian pemerintah sebagaimana nasib keberadaannya di pemerintahan daerah atau pusat hal tersebut juga semakin diperkuat dengan diterbitkannya surat edaran oleh Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi dengan nomor B garis miring 185 garis miring M SM 02 03 garis miring tahun 2022 pada 31 Mei 2022 lalu dalam surat edaran tersebut mewajibkan status kepegawainya di lingkungan instansi pemerintah yang terdiri dari dua jenis yaitu PNS dan P3K berdasarkan isi dalam surat edaran tersebut Menpan RP menghimbau agar penegasan status kepegawaian tersebut harus segera selesai ditangani sebelum batas waktu yang telah ditentukan dalam surat edaran tersebut yang ini hingga tanggal 28 November tahun 2023 dengan demikian berbagai diskusi pun digelar oleh antar lembaga guna mendapatkan solusi terbaik untuk mendapatkan diskusi tentang nasib tenaga honorer maupun guru honorer salah satunya dilakukan oleh badan kepegawaian daerah provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan badan kepegawaian negara dan kemenpan RP sebagai bentuk dalam menjembatani aspirasi dari tenaga honorer maupun instansi pemerintah yang memiliki perhatian besar terhadap nasib masa depan guru honorer acara yang bertajuk rapat koordinasi penyusunan kebutuhan ASN tahun anggaran 2022 yang digelar pada Senin 27 Juni tahun 2022 di Hotel Granda Farm Surabaya Hariyomo Dwi Putranto selaku deputi bidang pembinaan manajemen kepegawaian BKN menjelaskan bahwa baik dalam instansi daerah maupun instansi pusat saat ini sedang fokus dan memprioritaskan pada masa depan tenaga honorer sementara itu pendapat sejalan dikemukakan oleh aba subagia selaku asisten deputi perencanaan jabatan perencanaan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur kemenpan RP juga memberikan pandangan bahwa sistem dan birokrasi yang ada diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi semua pengabdi pada negara dengan demikian diketahui bahwa kesimpulannya pengadaan seleksi P3K tahap 3 tahun 2022 ini sangat memprioritaskan guru serta tenaga honorer untuk dapat pengakuan serta nasib yang pasti di masa depan demikian informasi mengenai hasil rapat PKN dan kemenpan RP mengenai nasib guru dan tenaga honorer semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi perhatian anda sekalian terima kasih terima kasih